Pemirsa dalam merangga meningkatkan minat warga dalam mengkonsumsi ikan, ratusan ibu-ibu di Kabupaten Batang meriahkan festival olahan ikan untuk generasi milenial yang berlangsung semarak. Beginilah keseruan di pantai kuripan Subah, Kabupaten Batang pada minggu 30 Juni pagi. Ratusan ibu-ibu muda dan para remaja mengolah bahan dasar ikan untuk dijadikan berbagai macam menu masakan. Sunoto Dwi Korani selaku Ketua Panitia menyebutkan kegiatan ini diselenggarakan relawan bandel batang sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat untuk gemar makan ikan. Pria yang akrab dipanggil Totok PU ini menyebutkan panitia hanya menyediakan bahan dasar utama yakni ikan segar untuk diolah oleh para peserta menjadi berbagai variasi menu masakan. Dirinya menambahkan bahwa kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan masyarakat atas gagasan Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi dalam merangka mendukung program pemerintah dalam menurunkan kasus stunting di Jawa Tengah. Atas gagasan dan ide cemerlang Kapolda Jawa Tengah selama ini masyarakat yang tergabung dalam relawan bandel mendukung Irjen Paul Ahmad Lutfi untuk bisa menjadi gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2024 November mendatang. Ini kegiatan romba masa ikan Melinial-melinial Melinial itu Gijen Jadi acara tersebut untuk memeriahkan satu bahwa kita itu diharuskan memakan ikan dan menjelajang memencetaskan kehidupan bangsa dan memahami untuk para melinial supaya pada cerdas anak-anaknya dan juga mereka ini mendukung beliunya Pak Ahmad Lutfi menjadi gubernur Jawa Tengah Sementara itu penanggung jawab kegiatan AKBP Purnawirawan Raharja dalam sambutannya menegaskan kegiatan ini merupakan gagasan dari calon gubernur Jawa Tengah yang saat ini tengah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi karena sejalan dengan program pemerintah dengan pencanangan program gemar makan ikan Diharapkan penyelenggara dengan kampanye makan ikan ini ada peningkatan konsumsi ikan yang telah diakui manfaatnya bagi kesehatan dan kecerdasan serta mencegah stunting Pasalnya dari hasil penelitian disebutkan bahwa generasi milenial atau Gen Z kurang mengonsumsi ikan sehingga dengan kegiatan ini diharapkan generasi milenial mencintai ikan dengan olahannya sendiri selain itu kegiatan ini diselenggarakan di lokasi wisata juga untuk mengangkat destinasi wisata lokal Robani Batik TV melaporkan Terima kasih